Intro Jadi Pak Aji nanti pada masa paninannya Pak Aji harus merahkan kepada kami sebanyak 400 kilogram daripada total perkiraan kami Nanti kita kalau pada itu membuat perkiraan yang walaupun cuma sekilas tapi kita melihat hasilnya tepat Intro Jadi permasalahannya seperti apa? Annal Kharis Iza Kharas Seorang penaksir Apabila menaksir jumlah total hasil paninan kita daripada buah-buahan atau daripada tanaman tadi Kemudian tanaman kita kebun kita ditimpa bencana Alam Allah Syai'a Alayhi Tidak ada zakat yang diwajibkan kalau itu terjadinya sebelum panen Artinya apa? Sebab kalau sebelum panen berarti sebelum diwajibkan perkiraannya katakan saja dalam satu bulan baru matang terjadinya gempa terjadinya tanah lungsur terjadinya kebakaran bencana alam atau disebabkan kena apa saja sehingga dengan hasil tanaman kita tadi semuanya menjadi musnah Apakah catatan yang 400 kilogram itu kita wajib serahkan atau itu merupakan satu hutang yang harus dibayar? Tidak Tapi yang menentukan tidak itu kalau seandainya kalau seandainya kejadian tadi itu berlaku sebelum panen tapi kalau ternyata setelah panen setelah kita panen terus berlaku keadaan yang seperti itu itu sudah merupakan satu tanggung jawab daripada kita untuk menyerahkan 400 kilogram kepada pakin miskin orang-orang yang berhak untuk menerimanya jama' daripada ukiyah satu ukiyah itu sama dengan 40 dirham jadi kalau kita totalkan berarti 5 kali 40 berarti menjadi 200 dirham itu nisab daripada perak ajma'u lai sapi maduna khamsati awakin ay okiyah tun sadaqah kalau dengan hitungan awak dengan kilogram dia sedikit lebih berat daripada hitungan satu kilo saya tidak pernah melihat ukurannya atau timbangannya tuman ulama' mengatakan seperti itu dia lebih berat satu ukiyah lebih berat daripada satu kilogram na'an kalau wa ajma'u wa ajma'u anna fi mi'atai dirhamil khamsata darahimah sama bahasanya na'an wa ajma'u jadi dua kali ganda perbedaan pendapat antara Imam Hasan Basri dengan jumhur ulama' sepakat mengatakan kalau dengar emas bermula zakatnya daripada 20 mishal atau bermula zakatnya nisabnya daripada 20 dinar emas satu dinar emas murni sama nilainya dengan 4 gram seprapat 4 gram sesuku 4 gram sesuku kalau kita kali 20 hitungannya dalam 85-an gram 85 gram kali 500 ribu nilai dengan uang Indonesia atau kalikan 150 ringgit dengan nilai uang Malaysia jadi kalau dengan nilai uang Malaysia seseorang yang memiliki kira-kira senilai 13 ribu RM wajib mengeluarkan 2,5% 2,5% daripada total yang dia miliki begitu juga hanya dengan emas jadi dengan zakatul ad-dhabi isluna miskalan 20 miskal atau 20 dinar emas murni yang diwajibkan itulah 2,5% ini pendapat asing dan garib dimana dengan berpendapat tidak wajib zakat terhadap orang yang memiliki emas kecuali kalau dengan totalnya bermula daripada 40 dinar bermula daripada 40 miskal ini tapi jangan juga untuk menipu hukum tapi kadang-kadang ada juga pendapat-pendapat yang seperti itu kita perlukan misal yang terhadap daripada masai yang agak garib yang saya temukan di dalam kitab Al-Mu'abba Lil'imam Malik Rahimah Allah dalam kitab Mu'ata Malik kalau kita sudah beristibrak kita sudah buang air kecil kemudian dengan kita kita bertanah kita berdihem atau dengan cara istibrak yang manual yaitu dengan cara melewatkan ujung jari kiri kita daripada pangkal kemaluan jadi kita beras dari situ secara perlahan-lahan tambah dengan DM-DM nya atau kita tunggu waktu dalam 3-4-5 menit dulu baru kita berwudhu itu sudah kita lakukan semuanya jadi kalau seandainya setelah kita mengambil air wudhu mungkin di waktu kita menuju masjid mungkin juga di waktu kita salat terus terasa ada cecair keluar daripada dakar daripada kemaluan ala ra'i al-iman Said Ibn Musayyid itu di maafkan kadang-kadang ada kan keadaan-keadaan seperti itu masalahnya jadi imam jadi khatep kan susah kita takkan dengan kita jadi pada mimba terus kita turun ditanya sama jamaah paji mau pergi kemana mau ngambil aduk memang kenapa patal kan malu ya Allah ya amur wa'amin kalau dulu-dulu paling masyarakat kampung yang tahu tapi kalau seperti sekarang ini dunia akan tahu kita keluar maziyat juga keluar nejes pada waktu sedang menyampaikan khutbah waktu kita menjadi imam tapi ini bukan untuk dipatuhakan cuma hanya amanatel ilim saja kalau enggak saya tidak akan maklumkan kepada kalian sebab takut kalau banyak yang mengamalkannya kita akan menanggungkan resikonya nanti satu kemudian yang kedua ala ra'i al-malikiyah juga yang kalau pada waktu dengan kita kita ada hutang piutang katakan saja jumlah total hutang kita tidak kurang daripada satu M kita punya hutang tidak kurang daripada dalam 300 ribu ringgit malaysia kira-kira dalam satu M nilai uang Indonesia sekarang 300 ringgit sama dengan 950 sama dengan 9 juta 300 maaf 3000 ringgit sekarang ini atau 300 ribu ringgit nilainya cuma hanya dalam 950 juta saja lagi susut lebih daripada sekian persen jadi permasalahannya ini juga bukan untuk dipatuhakan bukan bukan untuk dikongsikan kepada sesiapapun mungkin untuk urusan pribadi anda itu urusan kamu dengan Allah kita ada hutang senilai satu M dalam waktu yang sama dalam waktu yang sama uang kontan yang punya yang beredar dengan kita pun totalnya tidak kurang daripada satu M itu bagaimana kalau kita punya duit dua M tunai itu duit yang cair yang beredar dalam usaha dan bisnis kita tapi dalam waktu yang sama kita ada hutang pihutang senilai tidak kurang daripada dalam satu M hutang kita dengan China hutang kita dengan Jepang hutang kita dengan teman total hutang satu M duit yang ada dua M ikut mazhab al-imam al-syafi dalam mazhab kita mazhab al-syafi itu sakat yang kita keluarkan itu dua persen setengah daripada dua M mazhab al-syafi tidak jadi kita tolak dulu hutang keluarkan hutang total hutang kita satu M jadi zakat yang wajib kita zakati itu cuma hanya dalam satu M saja orang yang punya pinjaman senilai 500 juta 500 ribu ringgit dalam waktu yang sama duit yang ada tidak kurang daripada dalam 800 ribu ringgit secara hukum dalam mazhab kita wajib mengeluarkan zakat yang 800 ringgit yang walaupun yang 800 dan itu kalau kita gunakan untuk melunasi hutang pihutang kita sisanya hanya 300 ratusan jajak jajak 1 M ulama malik ulama kita tidak wajib mengeluarkan zakat terhadap hutang atau juga tanggungan hutang kita dengan seserang sebab uang yang 2 M itu kalau kita lunasi hutang pihutang kita sisanya hanya 1 M berarti itulah yang wajib kita zakati sangat-sangat rasional sekali saya tidak sependapat dengan kiai saya saya tidak sependapat dengan guru minta maaf ulama malik yang walaupun itu atasan daripada kalian semua itulah guru saya tapi tetap kami minta maaf sebab kenapa sebab uang tunai yang 2 M itu kepunyaan si pemiliknya secara tamah ada milik tamah kepemilikan yang sempurna masalah hutang yang sampai 1 M tadi itu itu tidak mesti dia harus membayarnya dengan uang yang 2 M dia bisa bayar dengan mobil dia boleh bayar dengan rumah dibayar dengan tanah dibayar dengan jam masyallah barakallah macam ada jam yang dia miliki alhamdulillah ada 5-6 jam di rumah sehat tidak terpakai kadang-kadang digilirkan cuman masalahnya kalau banyak manapun kita punya jam-jam mewah tetap kita tidak bisa memakainya secara langsung nekmat rasanya kalau kita bisa pakai disini omega disini rado disini rolex disini diletakkan di telinga kanan telinga kiri baru ketahuan kita tuh punya jam mewah sejumlah sekian tapi kalau kita gilirkan satu persatu itu paling kalau seperti ini kan kalian tidak lihat jam ini jam apa sebenarnya nanti besok saya ganti lagi dengan jenis yang lain ganti lagi dengan yang lain jarang-jarang dengan antum dekat terus lihatin satur pakai jam apaan sih enggak ada seperti itu anda juga enggak bakalan kasih kamu melihat paling pada waktu tangan bergerak saja kadang-kadang kan kalau pada waktu kita pakai jam baru kita singkat coba bayangin coba pikir seperti itu saya tidak seperti itu jadi jam itu diantara daripada tidak kelihatan terpasar harus kita gilirkan kalau kita gilirkan tidak ketahuan kita punya sekian jam beda hanya kalau seperti dengan keundaan keundaan bisa kita gilirkan antara satu dengan jam dan juga itu dapat dilihat dan ditatap oleh orang lain kembali Allahumma salli ala sayyidina muhammad kepada masalah emas dan juga pada masalah hutang-hutang tadi itu diingat di dalam kitab apa pembahasan tadi itu disebut yang namanya hutang tidak wajib dizakati kenapa sebab hutang kita dengan seseorang itu pada hakikatnya adalah kepunyaan orang lain dalam masjid kita agak rumit dan repot sedikit zakat aden wajib disakati oleh kedua belah pihak itu masalahnya jadi bang padhurrahman sudah punya anak belum masih dalam proses lagi insyaallah alpumabruk bang omad cepat-cepat menyusul kenapa digagalkan kenapa dibatalkan tidak usah paham tidak apa-apa itu kawan-kawan tertentu saja yang mengatakan apa yang saya maksud jadi dengan hutang-hutang tadi itu saya dengan Pato Rahman ada pinjam uang beliau karena belum banyak duit masyaallah saya pinjam tidak kurang daripada dalam 20 ribu ringgit sedikit 100 ribu ringgit oke insyaallah berkenan kalau punya duit banyak janji yang benaran masyaallah jadi saya pinjam uang dia 100 ribu ringgit uang Indonesia kira-kira dalam 300 jutaan lebih nah sekarang dengan dianya duit terputar satu tahun dengan saya pun juga duit itu saya putar dalam jangka satu tahun secara hukum dalam majar kita sempen yang punya duit yang meminjamkan uang tersebut kepada saya wajib zakat hitungannya 2.500 RM 250 ringgit yang dengan saya pun juga saya wajib berzakati uang yang 100 ribu RM tadi itu juga dalam hitungan 2.500 ringgit alasannya kata ulama syafi' kenapa wajib zakat dengan bang fathur rahman sebab itu memang kepunyaan sompean sompean yang punya uang itu bukan saya ada milkiyah tamah dan dipinjam daripada orang yang insyaallah akan meluknasinya tapi kalau dipinjam sama penjuri dipinjam sama perampok kemungkinan uang akan kembali itu mungkin cuma hanya 1% saja tapi kalau dengan yang semacam tadi itu insyaallah akan saya kembalikan berarti milkiyah tamah masih tetap utuh wajib dengan sompean kenapa juga wajib dengan saya ya yang walaupun daripada pinjaman tapi saya memiliki juga sepenuhnya dengan uang pinjaman tadi itu saya boleh belanjakan saya bisa hibangkan saya berikan kepada sesiapa impak sedekah derma wakaf ila akhiri jadi mengundang dengan uang pinjaman tadi itu itu yang menyebabkan saya wajib menzakatinya jadi dalam masjab kita yang namanya hutang piutang itu disakati oleh kedua belah pihak pihak yang meminjam dan juga pihak yang meminjamkan masjab balikia tidak jadi dalam masjab balikia kita yang ada terpaur kita yang terpaur dengan hutang piutang duit kita 100 juta hutang kita 40 juta keluarkan yang 40 juta dulu tidak mesti dikeluarkan artinya dibayar tidak itu kita ketepikan itu tidak termasuk dalam hitungan dengan arti yang kita hitung dan akan kita keluarkan 2% setengahnya itu tidak lebih daripada yang tersisa daripada hutang piutang kita Bismillah kan besar nilai kan pendapat ulama malik ya jadi itu nanti baru kelihatan besarnya nilai patwa pandangan tadi itu kalau pada saat anda punya duit sampai 2M jadi kalau 1M berarti 25 juta 2M berarti 50 juta pilih kalau ikut mazhab malikiyah kita kena keluar kalau ikut mazhab malikiyah cukup dalam 25 jutaan saja jadi kalau nak bertaklit saya ikut mazhab malikiyah yang disebutkan oleh imam malik di dalam kitab muatok yang menyatakan begini jangan ikut saya ikut saya saya cuma hanya mengongsikan maklumat bukan mempertanggungjawabkan Bismillahirrahmanirrahim dan tidak mencapai nilainya kepada 200 dirham itu yang disepakati sementara all kedua daripada ulama kalau seandainya jumlah totalnya tidak sampai 20 miskal tapi nilainya sudah cukup 200 dirham itu ada pendapat yang mengatakan wajib bisa dibedakan jadi yang disepakati yang disepakati tidak cukup 20 miskal dan nilainya pun juga kurang daripada 200 dirham kalau seandainya dari sudut keemasannya nilainya kurang daripada 20 miskal beratnya kurang daripada 20 miskal atau kurang daripada 20 dinar dari sudut keemasannya kurang daripada 20 dinar tapi dari sudut nilainya sudah mencapai 200 dirham atau lebih ada pendapat mengatakan yang seperti itu wajib zakat yang disepakati kurang daripada 20 miskal nilainya juga kurang daripada 200 dirham wa ajma'u wa ajma'u ala annal khumus yajibu piri kazi zahabi wal fidhati ala ma dakartuhu ya juga diwajibkan zakat seperlima al khumus banyak sekali dalam 20% kalau tadi hanya dalam 2% setengah yang ini diwajibkan jumlahnya tidak kurang daripada dalam 20% kepada seseorang penambang tambang emas tambang bahasa sini bahasa kita sana mungkin lumbung pendulangan yang ngorek emas daripada dalam perut bumi itu namanya makdin makdin zakatul makdin sementara dengan rikas nanti akan datang itulah simpanan orang jahili ya diwajibkan zakat wajibkan seperlima atau diwajibkan 20% daripada rikas rikas simpanan orang jahili memang terbukti setelah kita temukan barang tadi itu kepala sapi kepala kambing sebesar buah kelapa atau juga seperti tongkatnya Abu Roghal pada waktu nabi kita sampai ke takib nabi kita informasikan kepada mereka itu adalah kuburnya Abu Roghal untuk kalian pastikan kalian boleh korek bisa digali kuburnya itu dan kalian akan temukan satu tongkat daripada emas rupa-rupanya sahabat pun juga untuk urusan keduniaan yang halal seperti kita bedanya dengan kita kita lebih dalam 100% 300% daripada mereka rebutan juga sahabat jadi itu untuk menggalinya gali 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 akhirnya mereka temukan tongkat daripada emas kepunyaan Abu Roghal Abu Roghal dikatakan daripada bangsa kaum Zamud yang melarikan diri daripada sana terima Terima kasih 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 Terima kasih